Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin kue talam pandan ini rasanya enak banget, manis lembut, ini pandannya berasa bikinnya juga gampang banget cuman diaduk-aduk aja lalu dikukus udah jadi kalau kalian mau tau cara aku bikinnya dan apa aja bahannya yuk tonton terus videonya sampai selesai pertama kita akan bikin bahan yang pandannya siapkan wadah masukkan 150 gram tepung beras selanjutnya masukkan 35 gram tepung tapioca atau tepung kanji 150 gram gula pasir setengah sendok teh garam halus kemudian disini sudah aku siapkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 600 ml lalu ini santannya kita tuang secara bertahap kemudian kita aduk-aduk sebentar asal tercampur rata aja selanjutnya tuang sisa santan hingga habis lalu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan sampai gulanya ini larut setelah semuanya sudah tercampur dan gulanya sudah larut masukkan 40 ml jus pandan ini aku peroleh dari 15 lembar daun pandan kalau bisa jus pandannya ini jangan di skip ya teman-teman supaya hasil kuenya nanti wangi dan pandannya berasa kuenya lebih enak kemudian tambahkan seperempat sendok teh pasta pandan aduk hingga tercampur nah disini aku tambahkan lagi pasta pandannya karena warnanya kurang menarik menurut aku jadi disesuaikan aja ya teman-teman disini aku tambahkan lagi sekitar 1 sendok teh aduk kembali hingga tercampur nah ini warnanya udah cantik sekarang akan aku saring supaya tidak ada adonan yang bergerindil kemudian ini kita masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk kita masak hingga menggumpal nah ini udah mulai menggumpal-gumpal aduk-aduk aja terus supaya bawahnya tidak gosong nah kira-kira seperti ini teman-teman menggumpal seperti ini sekarang kita matikan api kompor disini aku menggunakan loyang yang sudah aku oles dengan minyak atau menggunakan cetak apa aja boleh ya teman-teman nah langsung aja kita tuang adonan pandannya ke dalam loyang kemudian kita rapikan ke seluruh bagian kita bantu tekan-tekan seperti ini supaya hasilnya rapi dan rata nah ini udah sekarang lanjut kita kukus ini sudah aku panaskan kukusannya sebelumnya dan kita kukus selama kurang lebih 15 menit sambil kuenya dikukus sekarang kita akan bikin yang putihnya siapkan wadah masukkan 100 gram tepung beras selanjutnya masukkan 25 gram tepung tapioca atau tepung kanji 1 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam selanjutnya masukkan santan sebanyak 500 ml untuk yang putihnya ini kita buat dengan menggunakan santan yang kental supaya rasa kuenya ini lebih enak lagi ya teman-teman lanjut kita tuang semua santannya dan kita aduk kembali hingga semuanya larut kemudian kita saring santannya supaya tidak ada adonan yang menggumpal dan supaya halus dan untuk yang putihnya ini nanti kita kukus sebanyak 2 kali jadi adonannya ini kita bagi 2 ya teman-teman setelah 15 menit dikukus tuang adonan putih ke dalam cetakan kita tuang sebagian setelah itu kita kukus selama 10 menit setelah dikukus selama 10 menit lanjut kita kukus sisa yang putihnya kita tuang ke dalam loyang dan untuk pengukusan yang kedua ini kita kukus selama 20 menit ya teman-teman oh ya teman-teman saat mengukus kue ini kita gunakan api sedang aja ya nah setelah dikukus selama 20 menit dan ini dia hasilnya ini kuenya udah mateng langsung aja kita angkat dan kita biarkan kuenya hingga dingin atau seuruh ruang baru kita keluarkan dari cetakan nah ini sudah dingin atau seuruh ruang sekarang kita bantu sisir bagian pinggirannya kemudian kita lepaskan dari cetakan wah ini kuenya beneran cantik banget langsung aja kita potong-potong jangan lupa pisaunya diberi plastik supaya gampang memotongnya nah ini dia hasilnya ini kuenya enak banget manis lembut dan gurih dari santannya pandannya berasa oke teman-teman sampai disini dulu video aku semoga resep ini bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati